salam lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar di dalam membangun polisi lalu lintas yang presisi yang prediktif responsibilitas transparansi dan berkeadilan dari kamsel atau direktorat keamanan keselamatan melakukan berbagai kajian-kajian yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan road safety yaitu terwujudnya lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar meningkatnya kualitas keselamatan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan terbangunnya budaya tertib berlalu lintas serta adanya pelayanan yang prima di bidang lalu lintas anggota jalan yaitu pelayanan keamanan pelayanan keselamatan pelayanan hukum pelayanan administrasi pelayanan informasi pelayanan kemanusiaan sejalan dengan itu kajian-kajian yang dilakukan oleh direktorat kamsel melalui bidang manajemen rekayasa operasional dan juga kaitannya di bidang lalu lintas yang aman selamat tertib lancar maka salah satunya kita membuat kajian smart city konteks smart city yang akan dibangun adalah bukan semata-mata menerapkan teknologi tetapi upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena lalu lintas merupakan urat nanti kehidupan refleksi budaya bangsa dan pelayanan prima serta lalu lintas ini di era revolusi industri 4.0 maka dibangun dengan sistem elektronik atau dengan sistem-sistem digital sejalan dengan hal ini kajian-kajian ini merupakan suatu upaya membangun model smart city yang dikaji adalah bagaimana sistem-sistem lalu lintas yang ada saling terkoneksi saling terhubung saling ada integrasi sehingga antar modal transportasi angkutan umum dan transportasi bagi warga masyarakat yang sehat dan merakyat baik itu sepeda jalan kaki dan juga lalu lintas agar aman, selamat, tertip, dan lancar maka dibangunlah berbagai sistem antara lain membangun IT for road safety pada kajian smart city ini juga menjadi suatu model bagaimana ada back office sebagai operation room sebagai pusat K3I sebagai pusat untuk komunikasi komando pengendalian koordinasi dan informasi sehingga sistem-sistem pelayanan ada call and command center ada sistem quick response time atau pelayanan yang cepat ada emergency policing ada juga sistem pemantauan pengendalian dan sistem inputting data atau recognize yang dilakukan baik secara manual semi-elektronik maupun secara elektronik semua ini dengan aplikasi yang berbasis artificial intelligence dapat dihasilkan algoritma atau suatu pola suatu model untuk bisa dilakukan sistem operasional lalu lintas yang memenuhi manajemen kebutuhan manajemen kapasitas manajemen prioritas manajemen kecepatan dan manajemen emergensi pola-pola atau algoritma ini dapat terlihat melalui info grafis info statistik info virtual yang real time dan dapat diakses secara on time dan any time dan ini juga merupakan suatu prediksi suatu antisipasi dan solusi konteks smart city ini antara pengamanan pelayanan di bidang lalu lintas maupun pada komunitas sehingga keamanan dan rasa aman dapat selalu dimonitor dapat dilakukan suatu upaya-upaya untuk meminimalisir baik terjadinya potensi pelanggaran atau penyimpangan yang kontraproduktif atau yang dapat menghambat merusak bahkan mematikan produktif konteks keamanan dan rasa aman ini juga menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kepolisian yang tadi sudah katakan pelayanan keamanan pelayanan keselamatan pelayanan hukum pelayanan administrasi pelayanan informasi dan pelayanan kemanusiaan sejalan dengan hal ini kajian-kajian smart city korlantas beserta jajaran dan pemangku kepentingan lainnya bersama-sama dengan para pakar para akademisi dengan unsur-unsur pemerintah lainnya dengan juga para pelaku bisnis serta para stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya yang bersama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusi-solusi yang tepat bagaimana bisa memberikan pelayanan yang cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses selamat menikmati terima kasih